Jatuh muslimin khusus se-Indonesia apa seluruh dunia? Saudaraku bahwa ketika kekuasaan Islam masih sebagai namanya khilafah uzma Seperti zaman khilafah, zaman Nabi, zaman khilafah Bakar, Umar, Usman, Ali Dan beberapa penguasa Islam di Bani Umayyah Setelah Bani Umayyah Sampai Yazid bin Muawiyah Mulai pecah itu Jadi mulai zaman Yazid bin Muawiyah Itu sesudah khilafah Ali itu ada Hassan, kemudian Muawiyah Kemudian Yazid bin Muawiyah Pada saat Yazid bin Muawiyah ini sudah pecah Sudah pecah disitu ada Abdullah bin Zubair Kemudian ada nanti pada zaman Abdullah bin Zubair sebentar berkuasa Pecah lagi ada namanya Marwan bin Hakam Kemudian berikutnya ada Abdul Malik bin Marwan dan seterusnya Jadi semenjak itulah, semenjak itu Dalam sejarah secara umum ya Sudah tidak ada khilafah sa' dunia itu tidak ada Karena masih ada penguasa-penguasa di tempat lain walaupun masih kecil Dan sama-sama Muslim Sama-sama Islam Jadi sudah lama sekali bahwa Kholifah sa' dunia itu sudah tidak ada Sejak Yazid bin Muawiyah itu sudah pecah Ada Abdullah bin Zubair tadi di Mekah Yazid bin Muawiyah di Syam Kemudian Sempat Sesudah kematian Yazid bin Muawiyah Sempat Abdullah bin Zubair menguasai banyak tempat Tapi kemudian tidak lama muncul Marwan bin Hakam Dari keluarga Umawiyah juga Dan seterusnya sampai Kekhilafahan Uthmaniyah Turki itu pun Di tempat lain ada penguasa Islam yang tidak ikut ke Tidak ikut Turki Tidak ikut Khilafah Turki Kekhilafahan yang sifatnya sa' dunia itu sudah tidak ada sejak zaman dulu Sudah tidak ada Kemudian besok akan ada namanya Imam Mahdi Imam Mahdi mendekati hari kiamat Sampai ada Nabi Isa berikutnya terus muncul Nabi Isa itu Baru ada sa' dunia insyaAllah Namun yang perlu diperhatikan Keabsahan kita menetapi agama Beribadah Bertauhid kepada Allah Saudaraku Tanpa ini pun tidak ada masalah Yang penting kita beribadah benar Bertauhid yang benar kepada Allah Sudah selesai Sudah selesai Jadi kita tidak terlalu mikirkan ini Tidak terlalu repot-repot mikirin ini Itu yang pertama saya mengingatkan Saya khawatir Yang bertanya ini masih ada subhat-subhat yang lalu Ini bersihkan dulu Bersihkan dulu Ini adalah strategi kepemimpinan Islam Siasat Islam Ya tapi ini bukan segalanya Bukan ini yang menjadi penyebab utama orang masuk surga selama neraka Makanya Rasulullah mengatakan Kalau tidak ada persatuan Tidak ada imam Bagaimana Apa kata Rasulullah Udah uzlah saja Kamu pisahi Firqoh-firqoh itu Jangan kamu masuk ke firqoh manapun Sudah kamu ibadah saja kepada Allah Ibadah saja Rukun Islamnya Sempurakan Rukun iman Sempurakan Ini harus bersih dulu ya Dari pertanyaan ini Pertanyaan ini tadi Menyatakan apakah ini jamaah Islam Muslimin di Indonesia Apakah seluruh dunia Kalau bicara seluruh dunia Sekarang tidak ada penguasa seluruh dunia Berarti Jamaat al-Muslimin Dimaknanya adalah Jamaat al-Muslimin di negara kita Karena sudah ada batas kekuasaan masing-masing Nah Batas kekuasaan masing-masing Ulama sudah Mencarikan dasar Kuatnya dalil Dan apsahnya dalil Dan itu Pembicaraannya panjang lebar Panjang lebar ya Tapi intinya Jamaat al-Muslimin saat ini Kalau kita ada di negara Indonesia Ya Indonesia ini Kita tidak memisahi mereka Secara fisik Secara persaudaraan Kebersamaan Tidak memisahi mereka Tidak bikin Artinya tidak bikin firqah sendiri Dari mereka Tidak menamakan Apalagi mengkafirkan Enggak Ada pun Perhatikan Ada subhad di Jokam ini Dia akan mengatakan begitu Berarti kalau kamu bergabung dengan N.O. Muhammadiyah Dengan ini Muslim Soalnya Berarti kamu sama saja Nah Kita katakan Itu perintah Rasulullah Bergabung secara fisik Tidak Kita tidak bikin Kelompok yang membatasi Persaudaraan kita Dengan semua Oman Islam Tidak Nah ada pun Perhatikan Ada pun ilmu Menetapi ibadah Ya kita harus seperti tadi Pilih ilmu yang benar Guru yang benar Kalau mau Komunitas Melaksanakan ibadah ilmu Silahkan Tapi Kita tidak memutus Persaudaraan Sesama Muslim Kita tetap bersatu Dengan mereka Sesama Muslim Coba saya contohkan Seperti Imam Ahmad Contoh Pada zaman Imam Ahmad Khalifahnya itu Punya pemahaman Menyimpang Yang sangat besar Di antaranya adalah Menganggap Quran itu makhluk Lah bagaimana Umat Islam Saat itu Mereka oleh Imam Ahmad Dilarang Berontak Dilarang Menggulingkan Tetap taat Selama perintahnya Tidak masyarakat Padahal Imam Ahmad Di penjara Berbulan-bulan Dicambuk Tiap hari Beliau tetap Mengatakan Tetap Harus menetapi jamaah Jamaah siapa Imam penguasa Khalifah Saat itu Dan umat Islam secara umum Namun umat Islam Secara umum Ikut siapa Kalau masalah ilmu Penentuan akidah Ikut Imam Ahmad Ikut Imam Ahmad Hari-hari Di luar penjara itu Bisa ratusan Atau ribuan orang Menunggu Bagaimana Imam Ahmad Menyikapi Apakah betul Quran itu makhluk Makhluk itu Kalamullah Apa Apa makhluk Nunggu Imam Ahmad Dicambuk Dicambuk Tetap mengatakan Al-Quran Kalamullah Itulah yang diikuti Al-umat Islam Saat itu Saat itu Banyak yang tidak mampu Ulama Banyak yang Ada yang dibunuh Ada yang mati Di penjara Gara-gara hanya itu Tapi Imam Ahmad Tetap akidahnya Lusunna wal jamaah Assalafus salih Tetap menyuruh Mentaati Apa contohnya Hajjaj bin Yusuf Sebagai Wakilnya Abdul Malik bin Marwan Ya Abdul Malik bin Marwan Mengutus Hajjaj bin Yusuf Untuk mengempung Mekah Bahkan memancung Abdullah bin Zubair Coba Kondisi seperti apa Pada saat itu Abdullah bin Zubair Dipancung Baru Ibnu Umar Sohabat Rasulullah Ulama Ulama Sohabat Rasulullah Menyatakan Bayat kepada Abdul Malik bin Marwan Coba Coba kita bayangkan Saat ini Itu urusan Persatuan Secama umat Islam Maka Zaman Abdul Malik Bin Marwan itu Dalam sejarah Dicatat Sebagai Apa namanya Ayyamul Jamaah juga Hari Persatuan Hari Persatuan Karena apa Karena umat Islam Khalifahnya hanya satu Penguasanya satu Yaitu Abdul Malik bin Marwan Ada penurusan ilmu Pada saat itu Apakah orang-orang Ngikuti Abdul Malik bin Marwan Tidak Apakah orang-orang Ngikuti Hajjaj Tidak Urusan ilmu Urusan Tauhid Akidah Mereka belajar Kepada Abdullah bin Umar Mereka belajar Kepada Abdullah bin Abbas Kepada Abdullah bin Mas'ud Itu urusan agama Sama kondisi kita saat ini Saudaraku Jangan memisahkan diri Dari umat Islam Namanya Firpah Namanya Aswabiyah Jangan Berontak Jangan Kepada penguasa Muslim Seorang penguasa Muslim Apalagi Secara Zahirnya Rukun Islam Dilancarkan Ibadah Dilancarkan Mesjid Dilancarkan Puasa Dilancarkan Semua Kita diberi hak Untuk beribadah Sebab Sudah Selesai Selesai Ada pun Kok terjadi Kekeliruan Ketidakadilan Dan lain-lain Sampaikan dengan benar Sampaikan benar-benar Tanpa ada Kekerasan Tanpa ada Radikalisme Tanpa ada Apa namanya Mengurangi rasa hormat Kepada Pemimpin Tidak Sampaikan dengan benar Dari jalur-jalur yang benar Daim Daim Tidak